ini waktu sudah menunjukkan sekitar jam 6 kurang ya ini dia orang-orang yang mau masuk ke Rodo ini dia detik-detik mekarnya payung masjid Nabawi ya Masya Allah Tabarakullah ini waktunya saya mengambatikan detik-detik mekarnya payung masjid Nabawi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Kang Rian Survivor kali ini Kang Rian berada di berada di tempat di Jalan Raya ya saya mau pergi ke haram sekarang waktu menunjukkan pukul 5 ya 5 pagi mau menjalankan sholat subuh karena disini itu subuh sekitar jam 5 lewat 36 atau 37 ya jadi sekarang itu masih sepi di jalanan belum ada aktivitas seseorang yang keluar ya Oh ini seperti ini sepi banget tadi juga karena keluar di pagi hari saya dideketin sama polisi yang patroli ya disini tuh kalau malam hari atau pagi hari banyak lalu-lalang polisi lalu lintas ataupun polisi kriminalitas ya karena di Saudi ini aktif banget untuk para PMI yang kurang lengkap dokumennya ya seperti ini ya aktivitas polisi itu aktif nggak di siang ataupun di malam hari mungkin lebih bebas atau lebih aman di siang hari ya bagi orang-orang yang tidak memiliki dokumen karena kalau beraktifitas di pagi hari yang sepi seperti ini itu banyak pemeriksaan jadi fokus banget seorang polisi itu bagian lalu lintas ataupun kriminalitas ya apalagi tadi itu bagian polisi itu bagian polisi itu mobil yang warna hitam yang di belakangnya itu terdapat ruang ya untuk penahanan penahanan seseorang yang tidak mempunyai koma jadi kalau pagi hari seperti ini ya banyak polisi yang lewat itu fokus dengan orang-orang sekitar ya jadi kalau kita hanya kaburan kosongan tanpa dokumen itu bahaya sekali karena banyak pemeriksaan ya ini kota Madinah Al Munawarro jadi harus hati-hati oke sekarang saya berada di area Masjid Nabawi di perhotelannya ya sudah dekat tadi ada sedikit masalah ya agak lama naik taksinya makanya ada pemeriksaan polisi ya polisi kriminalitas yang sering ngecek orang-orang yang tidak mempunyai dokumen atau ikamah ya salah satunya jadi agak telat karena di pagi hari ini malam Senin ya eh pagi Senin terus bukan waktunya untuk orang berlibur makanya pagi hari itu taksi tidak ada ya mungkin setengah jam lebih saya menunggu tidak ada ini dia Masjid Al-Haram Masjid Nabawi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan para subscriber Kangrian Survivor diparingi lancar rezeki ini dipanjang umurnya bisa berangkat ke Tanah Suci menjalankan ibadah haji dan umrah ya Amin ini waktu sudah menunjukkan sekitar jam 6 kurang ya sabi solat azan subuh ini makanya buruk-buruk ya oke nanti kita lanjut lagi setelah solat subuh ya karena sudah mau memasuki area Masjid Al-Haram harus dicek aplikasi Tawakalna untuk bisa masuk ke area Masjid Nabawi oke sekarang saya berada di area Rodoh ya ini dia banyak sekali sekarang jamaah Umrah yang sudah hadir di kota Madinah ya untuk menjalankan jiaroh ya ini adalah Rodoh yang masuknya dari area sini ya hari ini Masjid Allah banyak jamaah Umrah ya ini buktinya kalau yang sekarang itu banyak ciri-ciri yang sama ya kayak perempuan ini banyak membawa tas rangsel yang berwarna merah ini satu grup ya cirinya dan memakai identitas dari kalung yang sama ini ada yang lain juga jamaah Umrah memakai tas rangsel warna kuning ya ini dia orang-orang yang mau masuk ke Rodoh mereka yang mempunyai tas reh ya atau jamaah Umrah yang memakai gelang warna-warni dari ciri-ciri masing-masing hotel ya itu mempunyai kekuatan di masa pandemi ini kalau masuk Rodoh tanpa tas reh ya jadi kalau usah mendaftar atau registrasi lagi Masya Allah ini suasananya ya di pagi hari habis salat subuh Masya Allah rame banget Masya Allah ini dia para jamaah Umrah ya hari ini sangat banyak sekali ciri-cirinya sudah pakai tas yang bersamaan atau jaket rompi yang bersamaan sama-sama ya itu pakai kalung juga Masya Allah ini beda dengan hari kemarin pas hari minggu kemarin maksudnya ini sudah pakai yang masing-masing itu pakai ada yang sal ada yang kalung ada yang tas berwarna-warni sesuai dengan levelnya dan juga jaket atau rompi ya yang sama modelnya ada yang dari Karjikistan dan juga ini dari mana ini dari Pakistan juga sudah banyak ya Indonesia juga ada cuman saya nggak bisa ngobrol bareng ya ini dia yang mau masuk ke rodo atau yang keluar dari sini ya Masya Allah disinilah tempat masuknya jamaah yang mau masuk rodo tertib banget sekarang udah agak siangan udah agak sepi ya ini dia ini yang berada di area Masjid Nabawi sekarang itu banyakan jamaah umrah yang diarah ke makam rasulullah salam ya ini sangat tentara sekali atau sangat nampak ya pakai ciri-ciri khas dari masing-masing travel ada yang pakai jaket dan juga ada yang pakai shawl kalung dan juga tas ya yang sehingga di bahagian 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 selamat menikmati ini dia detik-detik mekarnya payung Masjid Nabawi ya Masya Allah ini waktunya saya mengambatkan detik-detik mekarnya payung Masjid Nabawi selamat menikmati sekarang waktu menunjukkan jam 6 lewat 49 menit ya atau 44 menit berarti 45 menit sekarang mekarnya ya Masjid Nabawi ya Masjid Nabawi ya selamat menikmati selamat menikmati Masjid Nabawi ya Masjid Nabawi ya Masjid Nabawi ya Masjid Nabawi ya ini sudah mekar sempurna ya oke demikian ada apa namanya detik-detik mekarnya payung di area di kelataran Masjid Nabawi kita jalan ke sana menuju ke orang-orang yang habis keluar dari Radho ya makam Rasulullah Rasulullah ini dia kumpulan dari jamaat travel dari mana ini dari lihat dilihat dari pakaiannya itu dari Pakistan ya mirip dari Pakistan atau Afganistan ya mungkin dari Afganistan atau Kyrgyzstan Masjid Nabawi Assalamualaikum Barakallah semoga para subscriber ya kalian survivor bisa menjalankan ibadah hajid dan umrah dan berkunjung ke Tanah Suci Masjid Dilharam Masjid Nabawi untuk jiarah kemakam Rasulullah Assalamualaikum di di Dari sini juga ada gerombolan Gak tau ini orang mau kemana ya Haa 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 selamat menikmati selamat menikmati agak siangan waktu menunjukkan jam berapa sekarang udah agak siangan jadi begitulah ya detik-detik payung Masjid Nabawi sungguh indah banget ya ini dia Masya Allah seperti ini ya dari dekat tidak kurang-kurangnya saya doakan untuk para subscriber subscriber yang survivor agar bisa menjalankan ibadah haji dan umroh dan jaruh ke Tanah Suci ya kesini Masjid Nabawi ke Makung Rasulullah SAW berikan panjang umur berikan kesehatan lancar jekini dan pada bisa datang ke Tanah Suci ya menjalankan ibadah umroh dan haji Masya Allah ini subuh hari ya hari ini suhu diperkirakan paling rendah 9 derajat Celsius ya jadi sejuk ini dia Masya Allah ini bagian yang tidak mekar seperti ini dan yang sebelah sini mekar ya Masya Allah Tabarakallah indah banget ya ini dia langsung shoot ke sana ya ini yang ya Masjid Al-Gumamah Kita nongkrong disana Biasanya disana banyak Jamaah umroh Yang di briefing Hanya sekedar duduk-duduk juga banyak Dan nongkrong-nongkrong menunggu Pajar ya Oke demikian video vlog kali ini Semoga memberikan sebuah manfaat ya Dan menghibur Kang Rian Survivor Dari Masjid Nabawi Untuk diri Kurang lebihnya mohon maaf Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen Agar Kang Rian Survivor Channelnya tambah maju Sama-sama lagi membuat video vlognya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya